Heboh pembunuhan sadis bocah berumur 8 tahun di Desa Tutuyan, Bolang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Korban TAM dibunuh secara sadis pada Kamis, 18 Januari 2024, lalu. Diketahui korban sebelumnya sempat dikabarkan hilang dan keluarga pun berusaha mencari keberadaan sang anak. Pencarian dilakukan keluarga baik melalui media sosial dan penelusuran ke sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat sang anak berada. Nahas, TAM ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaslan di sebuah kebun kelapa. Korban ditemukan di perkebunan kelapa yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah warga di Desa Tutuyan III, Boltim, Sulut. Ditemukan sekitar habis sholat isya oleh warga atas nama unge, ucap Amrin Paputungan yang merupakan koordinator tim koordinasi cepat BPBD Boltim, Kamis, 18 Januari 2024. Amrin mengatakan korban ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan karena tubuhnya ditemukan dalam kondisi tak utuh. Korban ditemukan dengan kondisi kepala dan badan terpisah dan beberapa perhiasan hilang, ucapnya. Tak berselang lama sejak korban ditemukan, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku ternyata tinggal berdekatan rumah dengan korban dan masih terikat keluarga. Terduga pelaku kini sudah diamankan Polres Boltim. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!